Pemirsa berlalunya masa pandemi membuat jumlah permohonan pembuatan paspor di kantor imigrasi Tanjung Balai Karimun meningkat. Dibukanya pintu masuk ke luar negeri membuat pihak imigrasi meningkatkan pelayanannya. Kasih teknologi informasi dan komunikasi ke imigrasian, kantor imigrasi Tanjung Balai Karimun Sopian menjelaskan, jumlah pemohon pembuatan paspor di kantor imigrasi meningkat tajam. Dibukanya pintu keberangkatan ke luar negeri seperti Singapura dan Malaysia membuat pihak imigrasi meningkatkan pelayanannya. Melalui aplikasi M-Paspor, pihak imigrasi memberikan kuota sebanyak 65 pendaftar perharinya. Sementara untuk pelayanan Ramaham, imigrasi memberikan 65 kuota pendaftar perharinya. Mengalami peningkatan pelayanan permohonan pembuatan paspor. Untuk sampai saat ini, kita memberikan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor, itu 65 kuota. Dan kita juga memberikan kuota sebanyak 15 pemohonan untuk pelayanan Ramaham. Toko masyarakat di Karimun menilai meski terjadi peningkatan jumlah pemohon, namun saat ini pihak imigrasi telah melaksanakan sistem pelayanan terbaiknya, khususnya untuk para manula dan warga yang ingin berubat ke luar negeri. Sejak awal Juni lalu, pihak imigrasi Karimun telah membuka jalur keperangkatan ke Pelabuhan Kukup, Malaysia dan Putri Harbor, Singapura. Dari Karimun, Iwan Mohan, AI News melaporkan.